Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel Pengdidik, di video ini saya akan beri tutorial bagaimana cara menghapus semua settingan handphone kembali ke setelan pabrik yaitu bahasa lainnya adalah cara mereset handphone xiaomi ya melalui langsung disini, melalui menu di pengaturan kita akan mereset hp xiaomi ini berlaku untuk semua hp xiaomi semua ya, semua dari A sampai Z cara kembali ke setelan pabrik atau meresetnya atau menghapusnya adalah seperti berikut pastikan teman-teman sudah menghapus akun minyak, kita masuk di setelan pojok kanan atas sini mohon maaf kalau beriksik ya memang saya tinggalnya di daerah pasar jadi beriksik pastikan sudah keluar dari akun disini ada akun mi ya akun mi ini pastikan teman-teman sudah keluar kita masuk seperti ini pastikan ini sudah keluar ya kalau tidak keluar nanti dia akan minta verifikasi walaupun sudah di format ataupun di reset ataupun kembali ke setelan pabrik dan pastikan akun google nya di hapus yaitu masuk di bagian sini karena kalau tidak di hapus nanti minta verifikasi lagi walaupun sudah di format masuk di sinkron disini kemudian disini teman-teman pilih google ya disini kalau belum di hapus disini ada google ya tulisan google kemudian teman-teman pilih hapus ya akunnya disitu jika ada beberapa akun ya hapus semua ya akunnya ya setelah semuanya ini akun itu yaitu akun mi atau akun xiaomi dan akun google nya sudah di hapus kita langsung kembali ke pengaturan pabrik yaitu kita masuk ke bagian setelan kemudian setelan tadi ya ini masih di setelan kemudian setelan tambahan ini bagian setelan tambahan ya pastikan dua itu tadi sudah di hapus keluar dari akunnya ya teman-teman ya kalau tidak keluar dari akunnya dua itu tadi maka dia nanti masih kunci minta verifikasi walaupun sudah di format walaupun sudah di reset ya teman-teman oke disini kita masuk ke bagian setelan tambahan tadi dan disini ada tulisan cadangan dan setel ulang kita masuk disini ya setelah masuk disini cadangan setel ulang kita masuk ke paling bawah yaitu ada tulisan kembali ke setelan pabrik kembali ke setelan pabrik ini kita masuk ya setelah masuk seperti ini dan ini akan memformat semua memori hp nya ya kalau di apa kartu SD nya atau micro SD nya gak akan ke format kalau kita kembali ke setelan pabrik ini ya kecuali teman-teman ini ya ini format ini untuk kartu SD micro SD disini teman-teman klik ini nanti akan ke format sedangkan kita akan setel ulang telepon atau kita akan mereset atau memformat hp nya saja kita klik bagian setel ulang telepon di bawah ini ya dan ini muncul dan ini muncul peringatan kita tunggu ini detikannya disini ada detikan dari 10 dia mundur sampai kita bisa membaca ketulisan berikutnya ini ada perhatian kembalikan ke setelan pabrik akan menghapus seluruh data telepon termasuk foto lagu caratan data pribadi lainnya kontak dan lain-lain ya semuanya keapus yang di handphone kemudian kita klik berikutnya ini juga ada detikan kita suruh nunggu ini kalau belum selesai detikannya kita gak bisa klik ya tunggu dia sampai selesai kemudian kita klik ok dan ini ada tulisan menghapus dia akan merestat sendiri kemudian dia akan menghapus dirinya sendiri ya memformat atau mereset dirinya sendiri oke tinggal kita biarkan saja duduk manis seperti ini pastikan sebelum melakukan peset baterainya masih banyak di atas 50% ya syukur-syukur di atas 80% untuk jaga-jaga supaya dia tidak mati di tengah jalan karena kalau di tengah jalan kehabisan baterai bisa mengakibatkan mati total handphonenya bisa bermasalah teman-teman oke kita tunggu saja ini lagi proses dia otomatis seperti ini kita biarkan saja teman-teman kita biarkan saja handphonenya sampai dia nanti keluar menu pilih bahasa atau lainnya saya hidupkan lampunya coba jazz seperti itu malah gelap matikan saja seperti ini ini berlaku untuk semua handphone Xiaomi mau dia versi MIUI versi berapapun disitu letaknya teman-teman ya dimasuk di pengaturan atau setelan kemudian setelan tambahan disitu dan masuk ke cadangkan atau pulihkan disitu ya kita tunggu saya akan kita tunggu ya ini tidak di skip videonya tidak di skip sama sekali saya akan melirikan suara handphone anak saya takutnya terkena coffee rack lagu lirik sama saja lirik bahasa indonesia kok lirik sudah dikecilkan takutnya ada suara ayo saya copy rack ini videonya teman-teman ini tidak saya skip ya teman-teman supaya saudara-saudara sekalian yakin bahwa ini tidak ada rekayasa diantara kita oke saudara kita tunggu kok gak kelar-kelar ini kok lama banget emang agak lama ini teman-teman prosesnya buat reset ini jadi seperti yang saya utarakan tadi handphone pastikan baterainya masih banyak apalagi kalau baterainya itu udah soak atau udah boros usahakan bagusnya 80% ke atas ukur-ukur 100% jadi kita gak was-was kan ini lama ini prosesnya berlaku di semua handphone Xiaomi tata-cara seperti itu tadi ya kesetelan setelan tambahan kemudian cadangkan atau pulihkan tadi ya sebenarnya ini berlaku di semua handphone android cuman tata letaknya berbeda-beda ya di semua hp android tata-cara seperti itu sama cuman tata letaknya berbeda-beda mungkin sebagian teman-teman yang masih belum paham seperti itu mungkin takut atau belum tahu ya karena belum tahu karena kita dulu awalnya juga gak tahu juga kita kan semua berawal tidak tahu oke kita tunggu guys lama ternyata guys lama saudara 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 Hai besu ini guys hai 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 ini mau dijual juga nih guys habis tak jual nih Redmi 4X Xiaomi Redmi 4X kalau di tempat saya itu pasaran masih per-24 Desember 2020 ini saya bikin videonya ini 24 Desember 2020 tempat saya masih 600an nih guys kurang lebih sekernya 600 yang 600-700 ya kurang lebih untuk yang kalau tanpa kendala full headset tuh ya 700 laku di tempat saya yang ram 3x32 ini punya saya ram 3x32 cuman ini LCD sudah saya ganti dan baterainya sudah saya ganti juga baterainya sudah melembung sudah boros saya ganti ini juga ini sudah gantian hai 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 ya tak tinggal bongkar HP satunya lagi guys lah lama ini nungguin mau tak skip takutnya nanti malah itu jadi nggak segi sekipan ya videonya ya biar panjang biar panjang biarkan saja tapi teman-teman silahkan melihatnya kalau pengen melihat sampai selesai bisa di sekol cepat ya di cepetin gitu ya saya sambil membongkar handphone lainnya ini ini kan kalau di sekip teman-teman sebenarnya bisa lihat ini videonya ini kan ada pergerakan sini ya nah dia sudah sampai mati ah mantap guys ini berhasil MIUI 11 ya saya dekatkan kemudian setelah itu kita klik ini next kemudian bahasa Indonesia Oke kita klik ke sini dan lokasi juga Indonesia ini sudah kemudian klik ke sini mengatur lokasi kita tunggu beberapa saat seluruh Hai menghubungan Wifi kita lewati saja Hai kemudian kita Scroll seperti ini kita klik bagian ini setuju saya membaca dan menuju perjanjian pengguna dan kebijakan privasi kita klik next bagian sini ya memeriksa kartu SIM lihat lewati lewati tahap ini kita next Hai siapkan sebagai baru hai 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 ya izin minta izin seperti ini terserah mau diizinkan lupa enggak kemudian kita klik setuju ya kemudian semua sudah siap kita klik lewati tahap ini nah ini saya off kan semua hai 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 saya off kan kemudian kita klik yes sini next maksudnya selanjutnya ini temanya saya pilih yang tambah batas yang tambah batasnya ya ya menerapkan kita tunggu guys Hai oish balik ke sini lagi tema diterapkan dan ternyata dia balik ke sini lagi ternyata penyiapannya harus terhubung ke internet jadi kalau enggak terhubung kalau enggak ada kartunya enggak enggak konek internet ya intinya dia enggak mau balik lagi seperti ini jadi Oh ini pengaturan selesai sorry sorry tak kirain ke awal tadi ya Hai selamat menggunakan sorry sorry saya salah saya kira balik di awal tadi ya kayak pilih bahasa tadi dari awal ternyata bukan saya enggak fokus ke tulisan bawahnya sebagian handphone tuh harus konek ke internet dia baru mau kalau Xiaomi ini MIUI 11 ini masih bisa tanpa internet ya masih bisa mau masuk ke menu itu berkara nanti ke kunci akun MI atau enggak itu setelah konek nanti tiga jaringan dan ini sudah seperti ini kita klik mengerti sudah tampil guys sudah tampil ke menu awal mantap berhasil 100% joss gandos terima kasih telah menonton dari awal dari sampai akhir dan para subscriber setia saya sampai jumpa di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah sampai jumpa di dagang adik Hai rency ke Estdikan ke